Yuh, halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri di game Tower of Fantasy Dan di video kali ini gue minta maaf dulu sebelumnya Karena gue udah ngejanjiin kalo misalnya gue bakal kasih tutorial tuh di video Tower of Fantasy yang global gitu kurang lebih Jadi biar kalian tuh ngerti juga tentang bahasanya Karena di Cina itu kan, apa ya bahasanya bahasa Cina jadi ada kemungkinan kita gak paham gitu apa yang dimaksud gitu Bahkan gue sendiri juga gak tau gitu apa artinya Jadi kurang lebih seperti itu Nah disini karena Tower of Fantasy global itu kayak beta testnya itu gak jadi ya guys ya Yang gue udah tunggu-tunggu selama 1 bulan yang lalu dan ternyata gak jadi dan Indonesia gak dapet gitu intinya Jadi ya mau gimana lagi, jadi kita bakal bikin tutorialnya di versi Cina Kurang lebih seperti itu Jadi gue mungkin di next update gue gak bakal berharap banget buat dapetin beta test 3.0 Atau nanti nextnya 3.1 gue gak berharap banget sih Kalo misalnya dapet ya syukur gak juga gak apa-apa Soalnya kemarin gue berharap banget dan ya ternyata gak jadi Kecewa banget sih sebenernya Yaudah mau gimana lagi ya guys ya Jadi ya, jadi kita mari kita ngebahas tentang 3.0 yang sekarang Dan ya yang pertama kita bahas itu yang basic-basicnya dulu Biar kalian tuh paham Nanti di next video itu bakal kayak Apa namanya? Puzzlenya Ininya dan itunya Nanti kalian bakal tau semua kurang lebih seperti itu Oke, yang pertama itu domain 9 itu seperti apa sih bang Domain 9 seperti ini mapnya Dan di slammer ini yang pulau bagian atas ini nih Yang ini Poma Nah yang ini itu apa namanya? Gak bakal terbuka dulu Jadi Poma ada sampai batas ini nih Sampai batas ini jembatan nih Ada semacam jembatan Nanti kalian gak bisa ngejelajah yang ini Gitu kurang lebih Jadi kalian bisa ngejelajah dari yang merah sampai ke bawah sini Baru bisa kalian ngejelajah Itu di map yang di atas itu nanti dibukanya di 3.1 nya Kurang lebih seperti itu Dari sini kalian paham ya Jadi kalian gak bakal bisa ke arah sini Jadi kalau misalnya kalian masuk ke sini Itu kalian bakal teleport lagi ke bagian sini Kurang lebih seperti itu Oke, kita lanjut Yang kedua itu kita bakal ngebahas Cara masuk ke domain 9 itu seperti apa Jadi cara untuk masuk ke domain 9 itu sebenarnya gampang Kalian tinggal masuk Ngikutin misi utama Jadi nanti ada misi utama yang nanti bakal kalian kerjakan Misi utamanya ini bisa dibilang itu lumayan panjang Dan kalian bisa skip-skip aja Dan misi utamanya itu gue diselamber dulu Disini agak sedikit spoiler Kalau misalnya kalian gak suka spoiler Kalian skip-skip-skip gitu aja Disini intinya spoiler sedikit aja Kayak story utamanya itu menceritakan tentang Flashback masa lalu Tentang ya Zack, Shirley, dan lain-lain Untuk itunya kalian bisa baca sendiri lah ya Oke, kurang lebih seperti itu Nanti itu story-nya lumayan panjang Nah, setelah story-nya itu cukup panjang Kalian nanti bakal diarahin ke suatu dimensi Dan lain-lain Nanti kalian tibalah di bagian sini guys Nanti kalian disuruh terakhir tuh di bagian sini Itu misinya lumayan lama intinya Nah, terus kalian di bagian ini tuh Kalian intinya Pertama masuk ke sini Nah, nih Nanti setelah kalian masuk misi Nanti kalian baru dapetin yang namanya Serpent Smart Serpent Pernalbi yang ini Smart Serpent ya guys ya Nah, Smart Serpent ini Kalian bisa dapetin gratis Yaitu dengan kalian itu Ngeselesaikan quest Kalian bisa pilih salah satu dari ini Ini, 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 dan ini Ya, buat yang burung ini Belum ada nanti di global Jadi, dia tuh adanya di versi 3.1-nya Tapi entah bakal ada langsung atau nggak Soalnya Di global ada kemungkinan Ada kejutan yang dimana Nanti mungkin ini langsung ada gitu kan Di global Tapi intinya Yang pertama itu ini Ini, 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 dan ini Dan disini saran gue Buat kalian yang main api Ya, kalian ambil yang api guys Kalian bisa lihat Elemen-elemennya Elemen dia ini Elemen api Physical S District Dan Mia Alterite Kurang lebih seperti itu Dan disini api ada 2 ya Jadi nanti next itu api ada 2 Kurang lebih seperti itu Oke Jadi disini Serpentnya itu Kita ngebahas serpentnya ya Smart Serpentnya itu Bisa kalian off-in Jadi dengan cara kalian pencet yang ZZZ ini Itu bakal off Kalau misalnya kalian ini Pencet lagi Itu bakal on lagi Kurang lebih seperti itu Nah Mungkin disini ada yang bertanya Bang Gue mau bakal bawa Mia Sama plus smart serpent Apakah dua-duanya bakal muncul Tentu saja tidak guys Jadi Yang bakal muncul tuh Cuman si smart serpentnya Sedangkan Mia-nya tuh Nggak ada ya Kurang lebih seperti itu Kan kalau misalnya Ini kan disini kan Mia bisa dibawa ya Yang ini Yang Mia ini Nah Ini bisa dibawa kan tuh Ini gue udah-udah bawa gitu Cuman ya Mia-nya nggak bakal muncul Karena tergantikan sama yang namanya Smart Serpent Kurang lebih seperti itu Oke Dan mungkin pertanyaan yang lain Kalau misalnya kayak Bang Gue mau pakai Mia Misalkan kalian pakai Mia Disini kan Set Nah Mia-nya bakal begini kan Nah Mia ini tuh bakal ngikutin kostum Yang ada di kita milikin Nggak sih Bang Nggak Jadi misalkan kalian punya Kostum Mia Gini kan Kostumnya ganti gitu Yang ini Nah Mia-nya itu nggak bakal ganti kostum Kurang lebih seperti ini Namanya smart serpent Dan itu bukan Mia Kayak sebagai Pajangan aja Kalau misalnya Mia yang disini Sedangkan smart serpent itu Mia yang bisa Bertarung gitu Kurang lebih seperti itu Jadi Ya Semoga kalian paham ya Di bagian ini Oke Nah disini Jadi di smart serpent ini Kalian bisa Naikin level dia Nambahin dia chip Biar makin kuat Nambahin dia Nih chip ini Ini ya guys ya Ini kayak semacam Tambahan buff Yang dimana itu Kalian bisa nambahin Buff-buff ini Dan ini juga ada levelnya Setiap levelnya itu Kalian Membutuhkan 2 Nah Membutuhkan 2 Ini Misalkan ini level 1 nih Membutuhkan 2 level 1 Untuk Masuk ke level 2 Selanjutnya Untuk level 3 ya Membutuhkan 2 level ini 2 level 2 Untuk masuk ke Level 3 Dan seterusnya Kurang lebih seperti itu Sampai level ke 4 Nah ini Kalian butuh 3 3 2 Nah ini kurang lebih Ini ada-ada angkanya Ini kali 2 ya Kurang lebih seperti itu Nah ini untuk skill-skillnya Sorry Gue gak bisa bacain Karena ya Kalian bisa lihat sendiri Ini bahasanya Cina Tapi intinya dia bakal Kayak ngasih damage Yang cukup besar Dan signifikan Kalau misalnya kalian Ini Dan selanjutnya Mungkin ada pertanyaan Disini ada crit Apakah crit ini Bakal membawa Atau kayak terbawa Ke status kita Untuk main karakternya Tentu saja tidak Yang ini tuh Untuk Apa namanya Smart Serpentnya sendiri Jadi Gak masuk ke Status kita Yang ada disini Gak masuk ya Kurang lebih seperti itu Selanjutnya itu Kita masih bahas Smart Serpent Disini Ini tuh Bahan-bahan Untuk upgrade levelnya Ini upgrade level ini Didapetnya dari Event Dari buka-buka Chess Kurang lebih Chess yang pakai Kunci Kayak semacam box Yang warna Ungu Warna biru Kurang lebih Seperti itu ya guys Nah Ini juga kalian bisa Dapetin dari Bunuh-bunuh monster Ini monster Cuman agak sulit Kalian bisa Pakai aja Terus kalian bisa Naikin level Kurang lebih Seperti itu nih Ini yang bulu ini tuh Gue dapetin dari Event ya Oke bakal naikin Bakal naikin juga Kurang lebih Seperti itu Ini naikin juga nih ya Oke Sampai level 90 Juga bisa Sampai level Ya setelah kalian lah Ini aku naikin level Ntar ya Aku naikin level juga Tuh ya Udah level 90 Udah tuh Udah kosong semua Dan selanjutnya Itu di bagian ini Udah ya Di bagian ini udah Di bagian ini juga udah Nah Di bagian yang terakhir Yang ini Ini tuh semacam chip Yang dimana ini Kalian bisa upgrade Untuk bintangnya Bintangnya ini Kalian bisa nambah status Yang seperti ini Kayak refinement lah Kurang lebih Nah Ini sampai Kurang lebih Apa namanya 3 bintang Untuk dapetin ininya Kalian dapetin dari gacha Dan kalian bisa dapetin dari Box warna ungu Kurang lebih Atau misalnya kalian Apa namanya Hoki ya di box warna biru Juga bisa Jadi intinya yang Konci Jadi Kalian Disini nanti kan Ini warnanya koncinya begini guys Jadi beda gitu Sedangkan di map lain kan Kayak gini ya Koncinya Nah yang begini nih Dih Pertama yang warna biru Chipnya kan Kalau misalnya itu Nanti Kalau misalnya kalian di domain Sembilan itu Gambarnya kunci gitu Kurang lebih seperti itu Ntar dulu aku tunjukin yang Mana ya Biar kalian paham gitu Bentar Nah Yang itu kan Yang begini ya Nah kalau misalnya di Apa sih Map-map sebelumnya Itu kayak gini Nah nanti di domain Sembilan itu Koncinya itu seperti ini Jadi kalian Ya ngebuka-buka chest lah Kayak gitu Kurang lebih Pakai konci Nanti kalian ada kesempatan Buat dapetin Chip yang tadi Kurang lebih seperti itu Tapi Buat dapetin itu Yang ini nih Kurang lebih Yang warna ungunya itu Bisa dapetnya itu Gampang gitu Dan ini juga Apalagi 100% Kalian bisa dapetin Chip yang ada di Ini serpent Kurang lebih seperti itu Buat naikin level Plus slot Untuk chipnya Kurang lebih ini Nanti kalau misalnya kalian Pertama itu Kalian gratis dapet Satu chip Dan kalau misalnya Sudah bintang 1 Itu kalian ngebuka 1 Bintang 2 Ngebuka 2 Bintang 3 Ngebuka 3 Astaga Oke Lanjut Kalian tinggal pasang aja Kalau misalnya kalian ini api Kalian pasang aja dengan api Kurang lebih seperti itu Sampai Ya Gitu Dan disini gue gak bisa Karena Harus ada Syarat yang harus dipenuhi Kurang lebih seperti itu Jadi kalian Gue harus naikin ke level 3 Kurang lebih seperti itu Ini kan gue belum level 3 Jadi Gini Ini untuk level 1 Ini level 2 Level 3 Dan level 4 Jadi yang tadi gue jelasin Untuk masuk ke level 3 itu Kalian ya butuh Mana sih Nah ini aku tinggal upgrade Nah Kalian butuh 3 buat level 2 Butuh 3 buat level 3 Butuh 2 buat level ini Jadi kayak digabung-gabungin gitu Nah gini contohnya Aku contohin lagi ya Nah misalkan yang Nah ini aku banyak nih Aku gabungin Nah ini kan kayak Apa namanya Gue mau jadiin dia level 2 gitu kan Nah ini butuh 3 nih Butuh 3 Jadi disini gue ada 4 Gue bisa gabungin jadi ini Nah gue jadi level 2 tuh ya Kurang lebih seperti itu ya Jadi kayak Kita butuh 3 untuk masuk ke level 2 gitu Kurang lebih seperti itu Nah contoh lagi Nah ini udah-udah abis sih Ini yang banyak deh Ini udah ada Ini nih abisan nih Nah ini ya Aku bisa dapetin 3 Tuh Dapet 3 bintang itu Terus Gue bisa naikin lagi dia Ke level ke 4 gitu Kurang lebih seperti itu Nah Nih Nah ini juga gue naikin ke level yang 2 tuh Nah Kurang lebih seperti itu ya Ini baru bisa gue naikin nih Karena Karena udah level ke 3 Ya gitu Ini masih level 2 ya Sorry Kurang lebih seperti itu lah guys ya Kalian paham lah ya Semoga aja kalian paham Oke Nah Nah gitu guys Oke Oke Selanjutnya itu Gacha nya dimana Ini kita bisa dapetin dari gacha juga Dan ini juga bisa dapetin dari gacha Gacha nya itu ada disini Ini kurang lebih kalian klik aja Dan ya Kurang lebih nih gacha nya Kalian bisa dapetin Red Nickloose Ini Ini dan ini ya Kalian bisa dapetin semuanya ada disini Kalian tinggal gacha aja Gacha nya seperti ini Nah itu dia Dapet kita Dapet ini 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 Random Dapetnya ini juga dapet Kita gacha lagi Nah itu dia Gacha lagi Nah itu dia Nah Untuk Chip ininya Itu kalian bisa dapetin dari Shinzuku Tower Buat upgrade itu Dapet juga Terus juga dari Dari Ini Event gitu Kurang lebih seperti itu Event-event dan lain-lain lah Intinya Oke itu dia Nah gampang ya Oke Selanjutnya itu Apalagi ya Sudah smart serpent ya Sudah Sudah semua ya Untuk smart serpent ya Semoga kalian paham Kalau misalnya gak paham Kalian bisa Tulis aja di komentar Disini juga kalian bisa ganti nama serpentnya Disini misalkan Apa ya Angel Gitu kan Kita ganti aja Kalian bisa ganti-ganti namanya Bebas gitu Anjay Nah gitu Bisa ganti-ganti namanya Itu bisa Tampil di Orang gitu Kelihatan di orang juga Kurang lebih seperti itu ya Oke Dari sini semuanya kalian paham Dan ya Selanjutnya itu Kita bagian Apa ya Cara untuk ngebuka mapnya Atau towernya gitu kan Nah Disini ada tower Ada Beberapa tower Yang kalian harus Kayak Untuk ngebuka mapnya Pertama itu kan Mapnya kan pasti hitam ya Nah untuk ngebuka map Supaya terang itu gimana Untuk ngebuka map Supaya terang itu Pertama itu kalian harus Masuk ke bagian sini guys Masuk ke bagian sini Ntar dulu Aku kasih tau Kasih tunjuk Ya itu dia Kasih tunjuk Kesini Nah ini kurang lebih ya guys ya Nah Ini karena gue udah aktifin Jadi gak bisa interaksi Intinya kalian interaksi Ke bagian yang bagian ini ya Yang kayak bola-bola ini Nah Nanti Kalian itu bakal Masuk ke bagian Kayak semacam Apa namanya ya Semacam Zodiak gitu Kayak Zodiak-zodiak Kayak gitu Kalian arahin aja Satu-satu zodiaknya Nanti ada salah satu Zodiak yang bakal Muncul cerah gitu Nah kalian tinggal Diemin aja Di bagian yang cerah itu Nanti bakal kebuka Ya semuanya kalian paham ya Masuk dari gue Intinya nanti ada Kayak semacam Zodiak yang Baru Yang warna Beda Nanti ada cahayanya Itu Cahaya Nanti kalian diemin aja Di bagian situ Kalian tinggal Pencet Nanti putarin gini Kameranya Nanti ada salah satu Zodiak yang Nyala gitu Kurang lebih seperti itu Kayak bintang Zodiak gitu lah Intinya Nah Ini Kalian bisa Ini juga Buka chestnya Itu pake yang ini Nah Chest yang ini Kalian bisa ada kesempatan Buat dapetin chip Yang buat si serpent Tadi yang aku sebutin ya Cuman ada Tuh dapet tuh Ya dapet ya Nah yang baru aja Diomongin dapet ya Dan kalian juga bisa dapetin Ini Apa namanya Ini nih Kayak bola-bola ini Nah keliatan gak sih Nah ini bola-bola ini Semoga aja kalian keliatan ya Nah ini Kalian bisa Apa sih Masukin Ke 10-80 pixel aja ya Biar kalian kayak Ngeliatnya itu Lebih cerah gitu Oke Selanjutnya itu Kalian bisa Dapetin explore-explore Kayak gini nih Bentar Aku kasih tunjuk Nah Ini Nah kurang lebih Ini nih Karena nanti Banyak tersebar banget Di bagian Banyak Map gitu Kalian tinggal ambil aja ini Nanti kalian dapetin itu tuh Yang tadi Melayang ya Disini Bisa lihat sendiri Ntar dulu aku tunjukin lagi Di bagian sini ada banyak Ini tuh Yang tower-tower ini tuh Reset setiap Minggunya guys Nah yang tower ini ya Aku dapet 30 Nah itu cuman Khusus yang tower-tower begini ya Tower-tower begini Itu Reset setiap Minggunya Jadi per Minggu Jadi kalau misalkan Kalian Ngambil di Hari Senen Hari Senen ya Ngambil ininya tuh Di hari Senen nih Misalkan anggap aja Ini sekarang hari Senen ya Aku ngambil nih Ini hari Senen Nanti munculnya pas Di hari Senen Jam sekian lagi Kurang lebih seperti itu Jadi 7 hari pas lah Kecuali juga Kalau misalkan ada Event yang tertentu Yang update gitu Nanti dia juga Bakal reset Jadi misalkan Aku Ngambil di hari Senen sekarang Terus besoknya update Nah hal tersebut itu Bakal memicu Ini juga bakal reset lagi Jadi kalian manfaatin juga Fitur update Yang nanti bakal Misalkan update Nanti kalian ambil aja Nanti setiap update Itu bakal Reset otomatis Kurang lebih seperti itu Oke Selanjutnya kita ke patung Shinzuku Semoga kalian paham ya Di bagian yang gue jelasin Nanti gue jelasin Secara rinci mungkin ya Ini juga udah rinci sih Termasuknya Semoga kalian paham Oke Selanjutnya itu Di patung Shinzuku Di patung Shinzuku ini Ini Apa ya Bisa dibilang tuh Patung yang Ada buffnya Ada Semua yang dibutuhkan Ada disini Contoh Kita klik dulu ininya Ini patung Shinzuku ini Gak bakal bisa lo akses Kecuali Ini sebentar dulu Aku kasih tau dulu Disini ada Hal dasar yang kalian tau Harus kalian tau Jadi patung Shinzuku ini Gak bisa kalian akses Sebelum kalian ngebuka mapnya Jadi kalian ngebuka map ini dulu ya Yang ini dulu Kalian buka dulu mapnya Terus kalian baru bisa deh Buat Apa namanya Masukin ini ya Oke Selanjutnya itu Kita langsung aja Klik aja ininya Nah Nah disini kalian bisa lihat sendiri Ini hadiahnya Ini untuk semua patung itu Sama semua Nah Tuh Ini dapet Apa gak tau Oke Tapi disini ada Sesuatu Kalian nanti Kalian baca-baca aja Takutnya berbeda ya guys ya Oke Jadi urutan untuk Apa ya Ngapirat patung Shinzuku itu Dari atas guys Satu Ini kalian upgrade Sampai level 4 Ini kan ada beberapa level Kan ada Satu Dua Tiga Empat Nah ini kalian sampai Level 4 Kenapa? Karena nanti di patung ini Kalian bisa ngebuka yang namanya ini guys Nah ini Jadi ini tuh gunanya Nanti ada kayak semacam Semacam bola-bola yang tadi aku tunjukin Yang dapet dari Buat upgrade itunya Shinzuku towernya Jadi kan upgrade Shinzuku tower tuh Kalian butuh bola-bola itu loh Bentar dulu Bola-bola ini nih Ini gue udah level max semua disini Kayaknya belum deh Belum level max Bentar aku tuh Nah Kalian butuh bola-bola yang seperti ini nih Nanti nih Nah bola-bola yang seperti ini Nah Itu Kalian bisa dapetin disini tuh banyak guys Jadi makanya Kalian upgrade dulu disini Nanti level 4 itu Sebelum kalian bisa Eh ngebuka level ini Kalian tuh gak bisa ngebuka ini guys Jadi kayak ini tuh Ada dihalangin Kayak semacam perisai gitu Jadi kalian wajib banget Untuk upgrade yang ini Jadi yang bagian atas gitu Nah nanti Pama urutannya tuh 1 2 3 Baru 4 Ini yang keempat ini yang di bawah Jadi 4 5 Jadi kalian bisa Apa ya 1 2 3 4 5 Gitu Jadi urutannya gitu Tapi entah ya Kalau misalnya di global itu Sama atau enggak Ada kemungkinan itu Buff-buffnya beda Jadi Ada Kegunaannya masing-masing Setiap 4 levelnya Jadi misalkan ini Di patung Shinzuku yang ini Itu Gunanya untuk di level 4 Untuk ngebuka yang ini Yang ini Gunanya untuk Untuk melihat Semua exploration Yang ada disini Contoh Kan kalau misalnya di zoom kan Kelihatan tuh Titik explorationnya Titik explorationnya keliatan Karena Ada buff dari Patung yang ada disini Gitu Di level 4 Barang lebih seperti itu ya guys ya Dan selanjutnya itu Patung yang ini Itu gunanya untuk Kayak Ini tuh kalau enggak salah Ini untuk kayak Ngebuka chest Jadi nanti ada chest Kayak supply pot Supply potnya itu kayak Kelihatan Atau terhalang oleh Ini Oh bentar sorry guys Yang ini tuh Buat kalian masuk Ke Gua Jadi ada gua Ada dua gua Nih gua ini Sama gua yang ini Nah itu nanti terhalang Sama barrier Nah Barrier itu enggak bakal dibuka Sebelum kalian naikin level ini Ke level 4 Atau 5 Kalau enggak salah 4 ya Disini Kalian bisa baca aja nanti ya Sebelum kalian Apa namanya Sebelum kalian upgrade Upgrade patung Kalian baca dulu Bener-bener Takutnya itu beda gitu Nah Selanjutnya di patung ini tuh Kalau enggak salah Dia itu bakal Ngebuka chest Atau Ini Nanti kalian bisa Ini aja Eh sorry Yang ini tuh bakal ngebuka Ini Apa namanya Kayak Tower-tower gitu Yang ini nih Kurang lebih Nanti kalian bisa Terus-terusan upgrade Terus-terusan apa ya namanya Terus-terusan ada nih Ininya nih Ininya ada Kurang lebih seperti itu guys Soalnya gue lupa-lupa inget ya Dan kalau misalkan ini Kalau enggak salah itu Buat nambah damage deh Kalau enggak salah buat nambah damage Jadi Ada patung Shinzuku yang kayak Buat nambahin flame attack lu Dan segala macem nih Kalian bisa lihat sendiri Flame attack gue gede nih Nah flame attack gue 50 ribu guys Karena apa? Karena Ada di domain 9 Di domain 9 itu ada Ada nambahin attack Ada nambahin Element attack gitu Kurang lebih seperti itu Itu di buff Shinzukunya Nah kalian bisa lihat sendiri Ini 50 ribu Gede banget ya Makanya Di map ini tuh Gede banget Demik kita tuh Untuk Itunya Untuk ngenonjok-nonjoknya Kalian bisa kesini aja Kalian bisa lihat sendiri ya Buffnya tuh gede banget Ya itu untuk Penjelasan basic yang pertama sih Ya semoga aja kalian paham Untuk kayak Penjelasan ini Dan kalian sebenernya Nggak butuh interactive map Karena Pun kayak nggak berguna Mungkin interactive map Bisa buat kayak Nyari-nyari chest Yang ada di Bagian sini Ini nanti Buat kayak ngambil chest Yang ada disini Nanti gue kasih tau lah Videonya Soalnya Ini Ini tuh kayak ada Semacam ini Bentar dulu Mana sih Itu tinggi banget guys Dia tuh ada tinggi banget Mana ya Kapal tinggi banget Nah ini nih Kapal ini Ini tuh Cara buat Kesananya kan susah ya Itu ada caranya Gimana Nanti kita tunjukin lah ya Ya untuk Untuk begitu gitu aja guys Untuk reward-rewardnya Ya mungkin nanti di next video Reward-rewardnya tuh bakal sama atau enggak ya Pernah lebih seperti itu Semoga kalian paham Kalau misalnya nggak paham Silahkan tinggalkan Tulis di kolom komentar Apa yang nggak paham gitu kan Nanti Untuk Lengkapnya nanti di next video Atau video sebelumnya Eh video selanjutnya Terus video selanjutnya lagi Oke gitu aja Gue Febri See you in another video guys Buat kalian mau top up Langsung aja ke FebriStore Kalau tempat nyaman Terpercaya Legal Dan terpercaya Lintunya Oke lanjut Bye-bye